Hai cara menyetrika kalau tidak ingin menggunakan mode uapnya ini teman-teman bisa dinyalakan aja setrikanya nanti dipindahkan ke setnya ini temperaturnya ke 12 maupun ketiga lalu ditunggu dulu sampai kedipnya itu nanti berhenti kalau misalnya tidak mau menggunakan uap ini nanti bisa gunakan modenya yang ada tanda stripnya ya itu tandanya menggunakan mode kering seperti itu ada yang biasa ada yang luar biasa gitu oke kalau misalnya mau tanpa uap teman-teman bisa lihat di bagian depan itu ada modenya ya ada modenya ada tanda silangnya ada yang tanda uap sedar ada juga yang tanda uapnya besar nah bedanya apakah kalau misalnya memakai kering pakai yang ada tanda silangnya aja kering itu artinya tanpa uap ya nih jadi tinggal di setrika aja nih lihat ya tadi leceknya lecek banget nih kalau udah pakai potos itu beda kalau misalnya setrika biasa pernah nggak ngerasain yang namanya keset seret gitu ya kadang tuh aku kalau pakai setrika biasa kok keringnya nempel akhirnya ngepukas gitu di kerundungnya atau di pakaiannya nih iya bener aku ada nih salah satu contoh pernah pakai yang namanya setrika biasa itu tuh baru tuh di taro sebentar tuh dalam coklat kas tuh ada contohnya di warna coklat aku tuh pakai setrika yang lain eh malahan jadi gue harus sakin dalam cipta nih ya ini bisa freestyle bisa bonok galik bisa kemana-mana cepet juga dia licinnya gitu jadi nggak perlu yang namanya mesti dikosok-kosok bikin banget gitu ya tapi kok kayaknya kalau pakai setrika biasa udah pakai yang panasnya tuh udah yang panas full gitu ya tapi kok masih ada tanda keriput-keriputnya gitu terus nggak 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 cepet licin tapi kalau misalnya pakai potos kita kayaknya baru bentar gitu ya padahal baru di setrika ini sebentar itu udah langsung licin paripurna es Hai Nah aku mau coba eh kasih lagi tips yang kedua kalau misalnya mau pakai uap gimana Nah kalau mau pakai uap teman-teman bisa pilih ya mau pakai uap yang seder atau mau pakai uap yang tol itu bisa tinggal dipindahin aja kesini tapi karena ini belum dimasukkan air jadi kita isi air dulu ya aku coba nanti tambahkan air dulu Nah jangan lupa kalau mau tambahin air di tangki ini di dibalikin lagi ya ke nol baru kita ambil tangkinya klik ada tangganya ya ada tanda eh pencekannya ada tombol kecilnya itu nanti gampang tinggal di tepat udah jebret lucu nih kalau mau ngisinya dimana Kak ngisinya juga gampang nih tinggal dibuka gajian depan terus juga kita sampai ke batas maksimal aja ya sampai batas maksimal jangan sampai atas ini ya dan kalau dipasikan airnya itu bersih nggak teruh dan tidak boleh dimasukkan ke wangi kenapa nggak boleh dimasukkan ke wangi karena kalau misalnya ke wangi itu kan pasti ada bahan-bahan kimia lainnya yang akan merusak si tangki ini makanya suka terjadi kebocoran nah kalau udah bocor terus rusak gimana Kak bisa dibenerin bisa diganti tapi nggak bisa masuk garansi karena kalau misalnya itu sudah kita informasikan dari awal ya kalau tidak boleh memasukkan ke wangi ke dalam tangki oke jadi karena masih seret masih belum ada airnya kita masukkan dulu ada akuak boleh asalkan memang bersih dan juga boleh pakai air kecelan aja di seleraID HAWA atau keke-nelah genauso meraih menjaga pakai air telan aja gitu lebih hemat lebih cepet gitu lebih gampang jadi ini sebagai contoh aku pakai air mineral ini juga gampang banget cara pakenya atau inginnya ini tinggal kita masukkan aja ke tampil sampai batas maksimal ini harus dipastikan ada bingi cekleknya ya jangan sampai kita kayak aduh kak aku udah tutup kok tapi ternyata belum rapet kalau misalnya kayak gini dia pasti bakalan bocor ya nih jadi harus sampai benar-benar bunyi kot gitu nah kalau udah gitu tinggal kita masukkan lagi kalau mau pakai uang kita pastikan pakai yang nomor tiga biar keluarnya maksimal nah kalau misalnya mau pakai uang secara vertikal teman-teman bisa gunakan mode uang ya bisa yang tengah bisa yang paling kanan nih bedanya kalau misalnya yang sebelah kiri dia ada garisnya ada yang kering kalau yang sebelah tengah dan di paling kanan itu ada tanda uang-uangnya dan lagi-lagi ini kalau misalnya masih berkedip jangan digunakan langsung ya tunggu sampai benar-benar dia merah tanpa kedipan oke nah ini udah ya udah merah kita tes dulu kita pencet-pencet dulu uangnya udah pilih nomor tiga bisa di tekan-tekan aja ini di bagian sini nih kita pilih setrika uang nanti kita pencet ini dia akan keluar uangnya itu keluar itu keluar ya maksimal ya itu keluar gitu nah ini nanti di deketin aja gitu ya iya iya agak-agak sempel deket-deket aja gini nah ini yang kusut kak cuma iya iya yang kusut iya nah kalau misalnya mau pake setrika yang vertikal itu beda kalau mau pake vertikal jangan pake mode uang yang ini ya jangan pake mode uang yang ini karena nanti dia akan menetes kenapa menetes karena kalau tanda mode uang dia ada kartunya yang terbuka di bawah jadi kalau misalnya kita berdiri gini kita pake berdiri nanti dia akan menetes kalau kita pencet ini juh ininya kalau mau pake vertikal itu dia pake yang mode nya kering ya nanti walaupun kering tetap di semprot-semprot nah alhamdulillah ibu kena ibu ibu kena ibu ya ini tunggu berapa malu ya sekarang ya alhamdulillah nah kalau mau pake vertikal kalau mau pake vertikal temen-temen jangan lupa pakenya yang mode uang karena kalau mode uang dia akan menetes gitu ya akan bocor tipis-tipis tapi kalau misalnya pake mode uang dia aman ya nih tuh 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 Nampak Kita lihat lagi Dia makin nampak Kayaknya dia masih perlu